Farel Prayuga dari Panggung Hajatan Koplonya menggoyang istana Ditulis oleh redaksi RNTV yang dirangkum dari berbagai sumber Farel Prayuga, demikian nama penyanyi cilik yang ikut memeriahkan acara kemerdekaan RI di Istana Negara Lahir di Banyuwangi 12 tahun lalu, tepatnya 8 Agustus 2010 Sosok Farel mulai viral di media sosial dengan gaya dan suaranya dalam melantunkan lagu berirama Koplo yang berjudul Ojo di Bandingke Mulai bernyanyi sebagai pengamen jalanan mengikuti ayahnya, dan bernyanyi pada acara hajatan dengan lagu-lagu Koplo yang populer Suara merdunya membuat Farel dilirik oleh produser rekaman Saat ini Farel telah memiliki album sendiri, walaupun lagu-lagunya masih merupakan lagu Terima kasih telah menonton! 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 Lantunan suara Farel bukan hanya terdengar di jalanan, hajatan, media sosial, ataupun album rekaman Tetapi sudah membuai hadirin yang mengikuti acara peringatan Hari Kemerdekaan Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Salam Nusantara! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!